Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, secara langsung meninjau pembangunan jalan bantuan Inpres di Talang Duku dan Sungai Gelam, Muara Jambi. Dalam tinjauannya, Edi Purwanto minta agar progres dua ruas jalan tersebut diharapkan kualitas jalannya harus bagus. Progres pengerjaan dua ruas jalan di Provinsi Jambi yang dikerjakan dengan program instruksi Presiden terus berproses. Hingga saat ini pengerjaan terus dikebut dengan harapan infrastruktur jalan yang selama ini dikeluhkan masyarakat akibat kerusakan yang ada dapat segera dirasakan perbaikannya. Terhadap progres ini, Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, langsung turun kedua lokasi ruas jalan tersebut yakni ke Desa Talang Duku serta daerah Sungai Gelam, Kabupaten Muara Jambi pada Senin 4 September 2023. Pada kesempatan ini, Edi Purwanto turut didampingi oleh anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Jambi, Nur Terikadarini, Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 Walai Pelaksanaan Jalan Nasional 4, Azwar Edi dan pihak desa. Edi Purwanto mewakili masyarakat Provinsi Jambi mengucapkan terima kasih kepada Presiden RI Joko Widodo yang memberikan perhatian kepada Provinsi Jambi. Edi Purwanto menyebut bahwa persoalan infrastruktur di Provinsi Jambi masih terus didorong untuk dilakukan perbaikan, satu diantaranya melalui program INPRES. Di sisi lain, Edi Purwanto menjelaskan bahwa dengan keluhan masyarakat kepada dirinya selama ini, terlebih kondisi dua ruas jalan industri yang sangat rusak, yang mendorong untuk dilakukan perbaikan. Namun memang, kata Edi Purwanto, jika menggunakan angkaran APBD, tentu tidak bisa semua terakomodir dan akhirnya didorong melalui program INPRES. Tentu kami sebagai wakil rakyat Jambi terima kasih atensi Pak Presiden kepada kami semua, dan tugas kami memastikan bahwa yang diimpres itu bisa berjalan dengan baik, masyarakat bisa mendirikan dengan baik, dan yang paling penting kualitasnya juga baik. Karena kita lihat, ini kan memang wilayah industri ya, karena kalau melalui APBD Kabupaten Provinsi nggak sanggup layaknya, maka satu-satunya ruang adalah kita dari Pak Pak Presiden. Dan insya Allah ada 3,8 kg lagi ke depan, mari sudah diskusi sama Kepala Balai, kita akan perjuangkan sama-sama. Saya mungkin melalui Pak Said Abdullah, Ketua Bangkar DPR RI, Pak Laksarus, Ketua Komisi 5 DPR RI, mungkin dengan jalan-jalan yang lain, mudah-mudahan jalan-jalan yang sudah dilipis Presiden, dikembangkan lagi, dan Jambi ke depan dapat anggaran yang lebih banyak lagi. Memang kami kemarin dengan Kepala Balai, sudah diskusi ada 7 ruang jalan yang memang belum diaksisi untuk di 2024, tapi baru 2, tinggal 5, dan ada beberapa ruas lagi yang kita perjuangkan, kalau ada 10-12 ruas. Salah satunya di Padang Lama Tebu, di Sungai Bahar, kemudian ada di Simkut juga, nanti kita perjuangkan sama-sama, sehingga di 2024, Impres Jambi lebih besar ketimbang tahun 2023.